Putri bukan manusia, manusia tidak manusia, beti noe! Ibu Nofrian Sahyosua atau Brigadir J. Rosti Simanjuntak menangis mengetahui tuntutan Putri Candrawati hanya 8 tahun penjara. Rosti dan keluarga tidak terima atas tuntutan tersebut. Ia juga mengatakan hatinya hancur setelah mendengar tuntutan Putri Candrawati. Dikutip dari kompas.com, harusnya Putri Candrawati diberikan tuntutan hukuman yang lebih tinggi. Pasalnya, Putri dinilai telah mengetahui rencana pembunuhan terhadap Yosua. Hal itu disampaikan Rosti setelah jaksa membacakan tuntutan kepada Putri Candrawati pada hari Rabu 18 Januari 2023. Rosti menunturkan tuntutan tersebut membuat hatinya dan keluarga hancur. Ia mengatakan perbuatan Putri dan Sambo dari awal pembunuhan hingga skenario fitnah meyakitkan keluarga Yosua. Menurut Rosti, tuntutan tersebut tidak adil untuk keluarga Brigadir J. Ia berharap kepada majelis hakim supaya menghukum Putri dengan hukuman yang setimpal. Rosti meminta Hakim memberikan keadilan seadil-adilnya dalam kasus pembunuhan terhadap Yosua ini. Diketahui, jaksa telah menuntut Putri Candrawati selama 8 tahun penjara. Putri dinilai terbukti secara sah bersalah dan turut serta melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J. Sangat-sangat disayangkan. Ini semua di luar dugaan kami. Kalau segini, berarti perempuan sudah bisa membuat fitnahan dan tuduhan kepada siapapun berlaku. Secara tidak langsung, kami perempuan bisa membuat kesaksian-kesaksian dusta seperti Putri Sandrawati. Di mana nanti ada perempuan yang merasa ada ancaman, boleh mereka berkata-kata, fitnahan, apapun di dalam adanya persidangan ini. Hukumannya semaksimal mungkin buat si Putri, harapan kami, hukumannya semaksimal mungkin karena dia tidak manusiawi dan dia tidak memiliki hati nurani. Yang memiliki anak, dia hanya dia sendiri yang punya perasaan. Tanpa memikirkan perasaan saya sebagai punya almar om Yosua yang begitu mereka rampas nyawanya secara sadis dan dihadap. Itu bukan manusia, dibesan pun apapun. Dia itu memang manusia, perempuan betino yang penuh dusta. Dengan kelicikan mulutnya, dia memutar-mutar semua fitnahan buat anak saya yang sudah dirampas nyawanya. Putri bukan manusia, manusia tidak manusia. Betino yang bukan manusia, yang tidak memiliki hati nurani. Demikian berita hari ini, nantikan berita terupdate lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!